Sementara itu emiten BUMN PT Timah TBK mencatatkan laba bersih senilai 1,08 triliun rupiah pada semester satu tahun ini. Angka ini melonjak 301 persen secara tahunan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang senilai 270 miliar rupiah. Kenaikan kinerja emiten dengan kode SAMTINS ini tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan kinerja anak perusahaan TINS. Dan menusatnya harga jual logam timah sangat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja emiten plat merah ini. Kenaikan ini juga didorong pendapatan sebesar 7,47 triliun rupiah yang naik 27 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sementara untuk laba operasi naik 127 persen menjadi 1,42 triliun rupiah. Meningkatnya laba positif ini juga didukung performa harga jual logam timah selama periode 6 bulan pertama 2022. Di periode ini rata-rata-rata harga jual timah mencapai 41,110 USD per metrik ton. Meski demikian produksi PG timah selama semester pertama ini turun 14 persen. Begitu juga dengan produksi logam timah yang turun 26 persen. Sebagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!